Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara web binar Peran Penting Tendik di Era Entrepreneurial University. Hadirin yang berbahagia untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, kami mengundang Sekretaris Universitas Indonesia, Ibu Dr. Dr. Agustin Kusumayati, MFCHD, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Agustin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor Bidak 4, Prof. Dedy Priyadi, Direktur Sumber Daya Manusia, Pak Abdillah, para narasumber yang akan berbagi dengan kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan masukan dari Ibu Lulu, anggota Majelis Vali Amanah Unsur Tenaga Kependidikan, kemudian Bapak Abdillah sendiri, selaku Direktur Sumber Daya Manusia, kemudian Bapak Wisnu Yono sebagai Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko Monitoring dan Evaluasi, dan dari staf khusus rektor bidang regulasi, yaitu Ibu Ima Mayasari. Kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa bersama-sama berkumpul untuk menghadiri webinar ini. Yang saya banggakan para tenaga kependidikan Universitas Indonesia. Seperti telah kita ketahui, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 yang merupakan statuta Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Banyak reaksi yang timbul setelah terbitnya PP nomor 75 tahun 2021 itu. Ada yang bernada optimis, ada yang bernada pesimis, ada yang khawatir. Tidak sedikit buka yang merasa khawatir, terutama bagi hal-hal yang tampaknya tidak diatur secara langsung di dalam peraturan pemerintah tersebut. Memang peraturan pemerintah sebagai sebuah peraturan yang menjadi payung yang nantinya dalam implementasi harus diturunkan menjadi peraturan-peraturan turunan yang berlaku di internal dasar Indonesia tidak mungkin mencakup semua hal yang sifatnya teknis dan secara mendetail. Kita semua perlu mengembangkan peraturan-peraturan turunan yang akan menjadi rujukan bagi kita semua dalam mengelola dan menjalankan Universitas Indonesia ini. Salah satu hal yang sangat penting, yang merupakan unsur penting dari sumber daya di Universitas Indonesia adalah tenaga kependidikan. Banyak pertanyaan yang muncul dengan adanya tata kelola yang baru, dengan adanya PP nomor 75 tahun 2021 ini, bagaimanakah pandangan atau kebijakan atau rencana Universitas Indonesia dalam hal pengembangan tenaga kependidikan, baik karirnya maupun peran dan partisipasinya dalam membangun Universitas Indonesia. Pada hari ini kita akan mendengarkan dari semua narasumber, bagaimana tenaga kependidikan merupakan bagian yang strategis dari sumber daya manusia pada UGAS Indonesia yang harus bersama-sama dengan sumber daya yang lainnya itu diberdayakan dan berpartisipasi dalam pengembangan UGAS Indonesia, dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas Universitas Indonesia. Jadi adalah sebuah, dengan adanya PP 75 tahun 2021 ini, harus dilihat merupakan sebuah peluang bagi kita untuk justru meningkatkan efektivitas tata kelola dan meningkatkan khususnya pengelolaan sumber daya manusia, di mana di dalamnya termasuk pengelolaan tenaga kependidikan sebagai salah satu unsur strategis dari sumber daya manusia di Universitas Indonesia. Bapak-Ibu, khususnya para tenaga kependidikan yang saya banggakan, marilah bersama-sama kita mendengarkan masukan dari para narasumber, pandangan mereka mengenai peran strategis, peran penting tenaga kependidikan bagi pengembangan Universitas Indonesia ke depan, khususnya untuk menjadi entrepreneurial university, dan bagaimana peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 ini merupakan peluang bagi kita semua untuk melebih mengembangkan dan lebih cepat berkembang sehingga Universitas Indonesia bisa kita wujudkan menjadi wujudnya yang kita impikan bersama. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita berbagi pada webinar hari ini, dan khususnya tentu saja kepada semua tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar ini, terima kasih banyak. Kehadiran semua tenaga kependidikan dan kita semua pada webinar ini menunjukkan bahwa kita memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia di Universitas Indonesia, khususnya tenaga kependidikan. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini akan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana kita harus mengembangkan diri pada masa yang akan datang dan bagaimana kita semua bisa berpartisipasi dalam pengembangan Universitas Indonesia menjadi Entrepreneur University. Saya rasa saya cukupkan sambutan saya pada sore hari ini. Selamat menikmati webinar ini. Mudah-mudahan apa yang dibagi pada sore hari ini memberikan manfaat pada kita semua, diberkati oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menatap ke depan serta menyambut masa depan dengan lebih optimis dan penuh semangat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agustin atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan dari keparan arah sumber. Oleh karena itu, saya akan mengundang Kepala Biro Transformasi, Manajemen Resiko, dan Monitoring Evaluasi, Dr. Visnu Juwono, SPMIA, untuk memandu sesi ini. Selanjutnya, acara saya serah terimakan kepada Bapak Visnu. Silakan, Pak Visnu. Mohon host agar dapat mengandung Bapak Visnu. Terima kasih banyak, Mbak Yuanita, atas apa. Memberikan kesempatan bagi saya sebagai moderator untuk memulai acara sesi diskusi webinar dengan tema peran penting tendik di era entrepreneurial university. Jadi, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Agustin, dengan keberadaan statuta baru ini, tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Terutama terkait dengan tema hari ini, yaitu mengenai peran dari tendik dengan keberadaan dari statuta ini. Terlebih lagi, kita juga beruntung ada Mbak Ima sebagai Dr. Ima Mayasari, sebagai staff khusus rektor yang di beberapa tulisannya di surat kabar dan online yang memperkenalkan konsep entrepreneurial university. Nah, kira-kira peranan dari teknik ini seperti apa dalam rangka membawa UI menuju entrepreneurial university. Tapi, mungkin untuk kita mulai acara hari ini saya mulai dengan Bapak Abdillah Hasan ya sebagai Direktur SDM untuk memberikan arahan atau paparannya terlebih lanjut mengenai isu teknik di era entrepreneurial university. Silakan, Pak Abdillah. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.